Masih bersama kami di intermezzo, Pemirsa masih dengan Mas Pugu Kribo, gini ya, yang memang dapetnya rekor muri, dua rekor muri Pemirsa itu dia, dengan enam kepala gitar. Reza katanya mau nyoba, mau nyoba sih Napi nanti, ya, selalu berat banget, 25 kilo Pemirsa, simbolnya gini, oh, asik, tiga, bukan begini ya, biasanya kalau misalnya gitaris, Pemirsa dan juga Mas Pugu punya tokoh-tokoh yang diidolakan, siapa Mas, dari dalam, dari luar negeri boleh, luar negeri dulu deh, luar negeri dulu deh, jelas Michael Angelo lah, itu apa yang bisa diambil inspirasi dari Michael Angelo? Karena dia bermain tidak hanya untuk satu arah, satu arah itu cuma kiri doang, dia bisa dua, berarti bisa pindah-pindah, independen dia, oke, nah kalau misalnya dari dalam negeri? Yang pasti Ian Antono pasti, yang pasti Ian Antono, apa yang bisa diambil juga dari Mas Ian Antono? Saya nge-fan dia udah sejak, saya kecil, dari kecil, dari kecil, dari pakai gitar yang mereknya masih biasa-biasa, biasa-biasa aja, sampai luar biasa, sampai luar biasa kayak gini, Nah, berbicara, sama sungguh ini juga ada fansnya loh, iya, tapi nanti nah, masalah-masalah gitar, ini 25 juta harganya, betul, apa yang membuat gitar itu mahal selain berat yang 25 kilogram itu? Karena idenya itu, persatu ide, pertama ide yang kedua itu spare part-nya, spare part-nya itu kan saya minimalis supaya lebih murah, kalau yang pertama itu lebih mahal karena ada up-down, terus spare part-nya. Jadi sempat ngobrol juga sama Mas Pugu, dimana yang sebelumnya, gitar yang dua ini, yang kembar ini gitu Reza, itu malah spare part-nya perawatannya lebih mahal dibandingkan yang enam ini, gitu, benar ya mas ya? Iya, betul. Oke, walaupun harga jualnya juga lebih murah, yang dua itu. Tapi kalau masalah idenya kan udah diambil dari orang Amerika dulu, kalau ini idenya pure dari Mas Pugu sendiri, mahalnya di situ. Nah, Mas Pugu, kalau misalnya perawatan, kalau tadi saya lihat pemirsa bahwa gitar dengan enam kepala ini lepas copot, lepas copot, begitu, untuk perawatan susah nggak sih mas, bedanya sama dengan gitar-gitar yang ada apa sih? Nggak juga sih, karena saya pakai hard case-nya khusus, ini yang tadi yang saudara tuanya itu khusus hard case 1, kemudian adiknya itu yang ponakannya tadi ada khusus lagi, soft bank-nya lain lagi. Jadi dia pisah-pisah, kalau nggak dipisah, bertengkar ntar. Oke, nah ternyata kalau Mas Pugu tadi kan nge-fans sama dari Amerika siapa? Michael Angelo. Michael Angelo, terus kalau dari Indonesia? Ian Antono. Ian Antono, nah ternyata Mas Pugu gini-gini juga udah punya fans pemirsa. Punya fans-nya. Punya fans, gitu-gitu. Ini kita sudah terbuka dengan fans dari Mas Pugu Kribo, halo selamat siang. Halo. 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 Ini kenapa fans sama Mas Pugu? Iya. Halo, halo, halo. Halo. Iya, iya. Mas, katanya nge-fans sama Mas Pugu. Sudah bisa dilihat? Oh, saya gila. Saya ditunjukin anak saya, Rocky. Nah, ini dia. Boleh, nah ini aku fans. Iya, betul. Wah, itu kita main. Kita main satu aja susah ya. Kita main satu aja, apalagi enam ya. Ini adalah mas Ian Antono, di mana tadi Mas Pugu nge-fans sekali ya, Mas. Iya, betul sekali. Wah, terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Wah, gimana rasanya, Mas? Waduh, luar biasa. Saya sampe merinding loh, Om Pir Satu. Rambut, saya mau lurus nih. Rambut, saya mau lurus nih. Rambut, saya mau lurus. Jadi nanti paginya Pugu lurus dong ya. Iya. Nah, silahkan ngobrol lah sama fans-nya. Ya, Mbak, mau nanya apa, mau nanya apa. Om, gimana kabar Om? Sehat Om. Pugu, ini pugu kan? Iya, saya pugu. Ya, baik. Ya, apa kabar ini? Api-api, Om. Sukses, Om. Api ya? Api. Kok nomor piroku? Omor baru sih selawih, Om. Waduh, gila. Gila. Kapan-kapan dong belajar aku. Sayang belajar kesana, Om. Saya nanti soan, Om. Waduh. Mas Yan. Mas Yan. Ya. Om Yan, ini mau ada ide nggak nanti kolaborasi sama Mas Pugu nantinya? Justru tadi saya baru kepikiran ngobrol sama anak-nya. Ini kapan ini saya lihat anak-nya ini lagi siu. Saya pengen nonton aja. Lagi nonton aja tuh, Mas. Jadi suatu kali kalau ada siu besar gitu, mungkin aku akan mengundang dia gitu. Semut-semut hitam, Om. Semut-semut hitam. Semut-semut hitam. Semut-semut hitam. Oke. Oke, tapi nanti memang next-nya akan ada agenda, pengen diundang dulu, terus akan kolaborasi. Kita tunggu kalau gitu kolaborasinya gitu ya. Apa yang pengen disampaikan Mas Pugu sama Om Yan? Ya, sehat selalu buat Om Yan Nantono, sehat selalu. Karena inspirasi saya, termasuk inspirasi buat seluruh Indonesia juga. Terima kasih, Gu, ya. Siap. Om Yan, terakhir pesan-pesannya buat Mas Pugu, Om Yan. Om Yan, masih tersambung pesan-pesan terakhir buat... Sebelum kita closing di segmen terakhir ini, apa yang ingin disampaikan buat Mas Pugu yang katanya masih 25 tahun, sesuanya? Jadi kita risi yang hebat banget. Jadi jarang, mungkin di dunia nggak ada yang... Sekarang itu ada berapa itu? Ada 6, kepalanya 6. 6, waduh gila. Ya, mudah-mudahan sukses buat Pugu ya. Siap Om, terima kasih Om. Amin, amin. Iya, Tuan. Baik, terima kasih Om Yan Nantono. Itu dia. Jangan lakukan, Jangan lakukan apa? Jantung saya mau copot. Oh jangan. Karena masih mau perform. Jangan copot dulu dong. Nah, tadi Om Yan Nantono pengen lihat sebenarnya perform dari Mas Pugu Kribo. Pemeriksa di rumah juga pasti penasaran ya. Pengen lihat lagi ya. Pengen lihat lagi. Pengen lihat lagi. Ini dia. Udah dapet muri dua buah gitu kan. Pasti aksinya akan keren sekali. Dan Om Om Pemirsa, terima kasih banyak Mas Pugu. Terima kasih banyak Om Pertama, pengen lagi Mas Pugu. Terima kasih banyak Om Pertama, pengen lagi Mas Pugu. Kolaborasi sama Mas Yan Nantono bisa cepat terkabul dan bisa ditontonkan masyarakat Indonesia dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Kami persilakan mengempatinya dulu. Nah, Nana, itu dia ya. Tadi bahwa memang ini salah satu yang menginspirasi masyarakat Indonesia. Kalau Mas Pugu udah bikin enam, nanti Reza bikin apa? Sampai next project pengen bikin sepuluh kepala gitar. Tapi yang mainin orang banyak ya, bukan saya sendiri. Iya, benar. Itu kan inovasinya ya. Ada orang banyak ikutan main. Baiklah, Pemirsa, kita sebentar lagi akan menyaksikan Mas Pugu. Terima kasih banyak. Semoga hari ini informasinya bermanfaat untuk Anda. Selamat makan siang. Selamat beraktifitas juga pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di Intermesio selanjutnya ya. Betul sekali. Dan ini dia, Pemirsa. Kita sudah siap. Mas Pugu, sudah siap? Sudah, Mas. Dan Pemirsa, saya Mama Syarezo. Saya Marina Bas Napa. Ada Pugu Keribu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton